Janda Sule yakni Nathalie Holzer belanja hingga Rp60 jutaan di Singapura. Diketahui Nathalie Holzer berkunjung ke Singapura dan menyempatkan diri untuk berbelanja di sana. Destinasi belanja Nathalie Holzer saat di Singapura adalah Dior, store brand asal Perancis. Namun, alih-alih untuk dirinya sendiri, Nathalie Holzer rupanya membelikan barang-barang keperluan adzam. Janda Sule itu membeli beberapa potong pakaian untuk putranya yang baru berumur satu tahun tersebut. Tak main-main, total belanjaan Nathalie Holzer mencapai Rp60 juta. Melihat belanjaan Nathalie Holzer, Omagina yang ikut berlibur itu malah pusing. Sebab, Nathalie Holzer menghabiskan banyak uang hanya untuk berbelanja. Namun Nathalie Holzer seolah tak mempermasalahkan harga yang telah ia bayar untuk membeli baju-baju adzam. Ia terlihat tersenyum ketika adiknya, Nathalie Holzer menyalahkannya setelah belanja puluhan juta. Nathalie Holzer rupanya tak masalah jika uangnya habis untuk sang putra. Ia tetap merasa senang dengan apa yang telah ia berikan untuk adzam Adrian Syah Sutisna. Tak cuma berbelanja, Nathalie Holzer juga begitu telaten mengurus adzam selama liburan ke Singapura. Bahkan, dia mengasuh adzam sendirian tanpa dibantu babysitter. Melihat Nathalie yang merawat adzam selama di Singapura seorang diri, Oma Nathalie yang bernama Omagina itu tak menyangka. Tak hanya Omagina, salah satu saudara Nathalie yang juga ikut dalam liburan itu pun mengaku tak menyangka dengan Nathalie. Saudara Nathalie itu bahkan memuji Nathalie yang mampu mengurus adzam saat liburan ke Singapura tanpa bantuan babysitter. Terima kasih telah menonton!